Kain kafan, emak! Mas! Mas! Orang-orang di luar pada nanya, kapan emak mau dikain kafanin? Aku tidak bisa menemukan kain kafan yang diamak nanti sama emak. Terakhir emak simpen di situ. Terus gimana? Stok yang di toko juga udah habis? Mas! Mas mak meninggal, malah kehilangan kain kafan. Pasti sedih banget dia. Memang kain kafannya kurang kita tambahkan kain-kain. Iya, Pak Ustaz. Ma! Ma! Maafin kita, Ma! Maafin kita, Ma! Sambar-sambar. Aku pingsan aja deh. Tidak usah ingat kemakamnya si rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah! Astagfirullahaladzim! Tidak usah Bigolap. Son. Yang-lang bisa ngur-langsung dan sesungguh. Tidak usah ingat seperti secara sei, niż tifal u boring. Wow! Akuığımkan veya adah. ��iten! Almarhumah Mahodijah Binti Aman, pukul 9.00 malam. Innalillahi wainaliruji'un. Mbak, masih ingin tinggal gak? Ma'ija! Innalillahi wainaliruji'un. Ma'ija? Boleh kemarin Ma'ija baik-baik aja ya? Iya, saya juga gak nyata. Kok bisa secepet itu ya? Bener-bener ya, Mbak. Nyawa itu gak pernah ada yang tahu. Kepan-kepan kita bisa meninggal. Ma'ija! 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 Jangan tinggalin Nita, Ma'ija! 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 Assalamualaikum Nita! Assalamualaikum Nita! Wa'alaikumsalam! Maaf ya, ini jenazahnya Ma'ija. Belum dimandikan dan dikafan-in. Iya... Iya... Padahal... Ma'ija minta tuh kalau meninggal, Dipakaikan kain kafan miliknya yang dari anak. Dia udah nyimpan lama kain kafan itu dari semenjak pulang haji. Tapi... Tapi kenapa Mbak? Kayaknya hilang. Masih... 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 Udah dicari bener-bener kain kafannya. Masih sih bisa hilang. Udah... Udah dicari sama suami saya. Tapi gak ketemu. Kalau kain kafannya gak ketemu gimana? Ya... Ya... Mau gak mau kita harus beli kain kafan lain, Zah. Iya... Tapi... Stok kain kafan di toko udah gak ada. Soalnya udah disumbangin semua sama Ma'ija. Ya... Ya Allah... Kasian banget Bu Ija. Pakunya dia meninggal malah kekurangan kain kafan. Iya... Ini aneh... Kok bisa ada orang yang gak ambil kain kafan meja? Iya... Aneh... Lalu disini. Iya... Namanya juga orang tua. Mungkin dia lupa kali naro dimana. Ya kita juga gak tau dimana. Kemana kain kafan Ma'ija? Kata Ma'ija kemarin disini. Tak mungkin aku gak ikutin amanah dari Ma'ija. Mas... Gimana Mas? Aku gak menemukan kain kafan Ma'ija. Mas... Mas... Orang-orang di luar pada nanya. Kapan Ma mau di kain kafanin? Aku tidak bisa menemukan kain kafan yang dia ma'ija sama Ma. Terakhir Ma'ija simpen disitu. Terus gimana? Stok kain di toko juga udah abis. Mas Ma'ija meninggal malah kehilangan kain kafan. Pasti seri banget dia. Rasain si Ma'ija mati gak ada kain kafan. Fero gak dateng bal. Lagi ada urusan sama keluarganya tentu. Jadi... Iqbal sama Reza yang harus jenazah. Tan... Jadi gimana? Masih belum ada kain kafannya? Tunggu bentar ya. Kita tanya sama anaknya si Teddy. Tadi... Ted... Gimana kain kafan buat Bu Iqah kurang? Kain kafan yang diamanakan oleh rumah? Gak ada. Dan stok kain yang ada di toko juga gak ada. Ted... Gimana kalau kita ambil kain kafannya dari sumbangannya Bu Iqah kemarin aja? Ya... Mungkin itu lebih baik. Karena walau bagaimanapun, Mak harus segera dimandikan dan diberikan kain kafan. Ya... Kamu yang sabar ya? Mas... Mas yang sabar. Yang ikhlas. Mas... Aduh... Gawat itu... Kain kafannya kan udah gue kurangin. Ketahu Bu Andor Mentar. Ini... Ini panjangnya kurang. Gimana ya? Kurang. Mbak... Kok kain kafannya bisa gak cukup sih? Padahal kan ini kain kafannya sumbangan dari Iqah. Aku tuh motongnya udah benar kok Mas. Mungkin dari patriknya kali yang salah. Oke... Ujah gak bisa nunggu lama lagi. Kesian jenazahnya. Ya... Lebih baik sekarang kita mandikan jenazahnya. Setelah itu kita bungkus pake kain kafan. Kalo memang gen kafannya kurang kita tabah dengan kain yang lain. Oke? Iya Mbak Ustaz. Ma... Maafin kita Ma... Maafin kita Ma... Maafin kita Ma... Siapa sih? Aku pingsan aja deh. Udah usah ikut tembaknya sih Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh... Teddy... Kamu anterin sampe makam ya. Ini Mita biasa yang jagain ya. Ya... Terima kasih Mbak. Udah... Bapak Bapak... Ayo kita angkat bimakanya. Bapak 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 Ibu-Ibu... Mari kita bacakan suratul Fatihah. Agar amal kebaikan, amal rumah semasa hidupnya diterima oleh Allah SWT. Dan dihapus semua dosa-dosanya. Al-Fatihah. Audzubillahimina shaytanirrabim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Imaliki yaumidid. Iyaka na'budu wa iyaka nafza'in dinah siratul Muta'im. Siratul lazina anta alayhim. Aghairul mazdufi alayhim. Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Ma... Maafin sayang, Ma. Saya ga bisa menjaga amanat, Ma. Sampai-sampai... Ma kekurangan kain kafan. Ente yang sabar. Yang penting kita sudah berusaha. Sekarang... Tinggal ente doain aja orang tua itu. Iya Ustaz. Ustaz. Pakai kain apa aja untuk membungkus jenazah? Apa tidak masalah? Iya. Kain itu cuma pembungkus jasad aja. Tapi yang bakal melindungi kita di liang kubur nanti adalah hamalan kita. Jadi itu yang sabar dan diikhlas. Oke? Iya Ustaz. Oh iya Pak Ustaz. Barusan Vero ngabarin saya kalau dia ga bisa datang ke sini. Dipaksa sama PRT buat belajar mandiin jenazah di muskola. Sama Haji Sulaiman juga. Ya udah gak apa-apa. Biar Vero aja yang mewakili yayasan jenazah. Ustaz. Kalau gitu saya pamit duluan ya. Kita yang sama Ustaz. Ustaz. Kualitas Jungs. Kualitas Jungs. Pada Ustaz. 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 We are some. Betul. Ustaz. Ustaz. Ustaz.